Nasionalisme sangat diperlukan dalam kelangsungan suatu negara Dengan harapan memunculkan rasa persatuan di dalam negara tersebut Di zaman serba teknologi yaitu era globalisasi seperti saat ini Rasa nasionalisme mulai tergerus Terutama di galangan generasi muda Budaya dan teknologi dari luar mulai menghiasi kebiasaan generasi muda saat ini Tidaklah akan menjadi masalah Namun kebiasaan yang bertentangan dengan kebudayaan kita Tentunya akan memunculkan beberapa masalah yang nantinya juga berpengaruh Dalam tingkat nasionalisme terhadap bangsa Pada hari ini kita akan membahas tentang semangat menanamkan jiwa nasionalisme Apa yang harus kita lakukan di era sekarang Untuk membangkinkan jiwa nasionalisme kepada generasi muda Semuanya akan kami bahas bersama dalam Injambi Semangat menanamkan jiwa nasionalisme Bersama saya Hardiansah, Inla Injambi selengkapnya Baik pemirsa tentunya di malam hari ini berjumpa lagi dalam program Injambi Dan di malam hari ini di segmen awal telah hadir bersama kami narasumber yang sangat luar biasa Yang pertama kami ingin sahabat terlebih dahulu Yaitu Ketua Pepabri, Persatuan Purnawirawan dan Warakuri TNI Polri Bapak Sutristo Selamat malam Bapak Selamat malam Oke bagaimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah, terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami dalam Injambi Selamat-selamat, terima kasih Pak Kemudian yang kedua pemirsa telah hadir juga Wakil Ketua FKPPI Persatuan Putra Putri TNI Polri Bapak Edy Zulkarnain Lubis Selamat malam Bapak Ya bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Baik, di malam hari ini tentunya kita akan membahas terkait dengan bagaimana cara untuk menanamkan jiwa nasionalisme di zaman serba teknologi saat ini Pak Tapi sebelum itu mungkin kita ke Pak Sutrisno terlebih dahulu Pak Mungkin bisa diceritakan sebenarnya Pepabri ini secara singkat organisasi apa nih Pak? Ya baik terima kasih Jadi Pepabri ini adalah organisasi yang sudah lama ada ini Persaturan Purnawirawan Abri itu ya Jadi dulu Abri, sekarang kan sudah TNI Jadi ini semua pensiunan dari TNI Polri itu bergabung jadi satu di Pepabri Jadi intinya adalah mengorganisir semua para Purnawirawan TNI Polri itu Jadi ya untuk mengisi waktu tua itu pada masuk di tempat itu dan banyak juga kelihatannya untuk bisa memberikan contoh kepada adik-adik kita pada anak-anak kita Itu yang paling utama disebut, terutama untuk menasionalkan itu Jadi sekarang kan sangat perawan Kalau kita nggak bantu dengan gitu takutnya nanti ada di ketinggalan gitu ya Nah ini ada FKPP juga nanti akan membantu disini sekiranya Oke Pak Edi mungkin bisa dijelaskan terkait dengan kegiatan rutinitas nih Pak Barangkali dari FKPP sendiri itu seperti apa nih Pak? Terima kasih FKPP sebagai wadah dari Para putra putri purnawirawan Juga TNI dan Polri yang masih aktif Diwadahkan di dalam FKPPI Dimana merupakan Suatu perkumpulan sesama anak TNI Polri Dimana kegiatannya Taubahnya seperti organisasi Kepemudaan lainnya Kita sama-sama Memikirkan dan turun membantu pemerintah Di dalam Memikirkan masa depan bangsa Khususnya pada generasi muda Yang mana seperti yang kita ketahui selama ini Bahwasanya Begitu Besatnya kemajuan teknologi Sehingga arus-arus kebudayaan yang begitu Kita punya begitu banyak Namun kita tidak bisa Menghalau begitu banyaknya Kebudayaan-kebudayaan lain yang merasuki ke negara kita ini Maka kami dari FKPPI Mencoba turun Ambil andil Membantu pemerintah di dalam Melestarikan Budaya-budaya Yang ada di negara kita ini Betul Mungkin Itu beberapa yang dapat kami sampaikan Lebih dahulu Oke Ini luar biasa ya Pak Karena memang di zaman saat ini Teknologi yang begitu canggih Dan juga Budaya-budaya dari luar itu Sangat mudah sekali masuk nih Pak Dan itu tentunya menjadi PR ataupun tugas juga Kita sebagai warga negara Harus bisa menyikapi dengan bijak Agar budaya-budaya yang ada di negara kita sendiri Itu tidak terlupakan gitu Pak ya Kalau dari Pak Sutrisno nih Pak Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak Mungkin Bapak Dinasnya dulu Dari tahun berapa nih Pak Baik terima kasih Saya Dinas itu malam Tahun 1978 Tahun tujuh Dengan pangkat Lenan II Dan di situ saya tugas Mulai pertama sekali itu banyak Di Kalimantan Barat Oh di Kalimantan Masih ada todetri konflik Antara Malaysia dengan Indonesia Dan itu perebutan perbatasan itu Kami tugas di sana tetap nganggutan itu Jadi banyak Dikulikunya Kemudian juga tugas di Timur Timur Itu waktu masih Mulai tahun 75 itu Masih rame-ramenya dulu Kemudian sampai dengan Terjadilah diserahkannya Tim-tim ke Republik Indonesia Dan Kemudian terakhir saya Pengalaman tugas itu Di daerah konflik Di Ambon Jadi Sudah bermacam-macam Tugas di hutan Tugas di Dengan Adanya konflik dengan Timur Timur Kemudian di Ambon ini kan Antara agama itu Dan saya menganggap bahwa itu Memang ada Ada sengaja untuk Diciptakan begitu Karena apa Itu kaya itu di Ambon itu Di wilayah Maluku itu Coba ada nikel Yang sekarang lagi Terengah nikel itu Nikel itu Gunung itu Gunung nikel Emas Tambang emas Ada Jadi Saya pikir ini Kalau konflik gini Enak orang luar itu Ngambil Datang lah Mohon maaf Tidak ada pengusaha Dari Tiongwatu Di sana Waktu itu Udah bikin helipat sendiri Pakai helip Kemana-mana Nah kita ini Kok kayaknya Mudah di Dikuasai Saya Sangat khawatir Sekali Oleh sebab itu Sekarang kalau ada Tanda-tanda begitu Harusnya kita Mulai-mulai aktif Jangan diam aja Saya yang dulu Pernah di sana Saya merintis Supaya tidak Tidak dikuasai Orang asing Tapi sekarang Saya baca di media Kok dibiarkan Saya pengen turun lagi Kembali Jadi Seperti itu Siap pengalaman Tugas itu di sana Jadi Insya Allah Mudah-mudahan bisa Memberikan dukungan Dapat adik-adik kita Nanti menonton ini Oh rupanya Sudah dari dulu Rupanya terjadi Bagaimana mengamankan Republik luas Indonesia ini Jadi Memang Kalau Berbicara terkait dengan Perjuangan Para prajurit-prajurit Di zaman dulu ya Pak ya Di tahun Bapak masih bertugas itu Rasanya Masih sangat Terbatas sekali Dan juga Penuh sekali Perjuangannya Di hutan lah Di apa Kalau di saat ini kan Kita di zaman Serba ada Serba modern Itu kan Sebenarnya Bisa disikapi dengan Bijak gitu Pak ya Nah ini mungkin Bisa dikasih motivasi Untuk Anak-anak muda Yang lagi menonton Saat ini Pak Untuk Bagaimana Cara menumbuhkan Jiwa nasionalisme Jadi Yang pertama Bahwa kita ini Tidak boleh dipecahkan Supaya nasional Kita ini mulai Di Saban Sama Merauke Bermacam-macam Orang Jawa Orang Medan Batak Orang Aceh Kemudian Orang Palembang Orang Jambi Sampai di Wilayah Timur Di Papua Ini harus Kita ini disatukan Memang tidak mudah Itu ya Nah oleh sebab itu Makanya Persatuan dan kesatuan Itu dalam mutua Harus dikuasai Dan di Mengerti Kita Kalau tidak Nanti bahaya Bisa terpecah-pecah Jadi Saya menganggap Pada adik-adikku Kami harapkan Untuk bagaimana Kita bisa bersatu Untuk Mewujudkan Nusantara Ini Yang paling utama Baik Kalau dari Pak Edy sendiri Berbicara terkait Dengan nasionalisme Bagaimana cara Untuk menumbuhkan Jiwa nasionalisme Di zaman saat ini Untuk anak-anak muda Itu kan Yang tadi Perkembangan teknologi Era globalisasi Itu Menggerus Budaya-budaya kita Budaya-budaya Dari luar Itu Mulai Terbawa Di Negara kita Ini seperti apa Jadi Kalau menurut Pemikiran kami Bahwasannya Memang saat ini Kita Merasakan Betapa Hidup Ikutnya Perkembangan Yang mana Sebagian besar Generasi muda Kita ini Sudah Ter Terbawa Tentang Tentang budaya-budaya Luar Namun Seperti budaya Kita sendiri Keliatannya Tertinggal Mungkin Kita harus Bersama-sama Seperti yang Diutarakan Tadi oleh Pak Strisno Bahwa Segala sesuatu Ini Kalau dikerjakan Bersama Itu akan Menjadi ringan Nasionalisme Kan adalah Menusakan Menumbuhkan Rasa Kecintaan Terhadap Negara Bagaimana Kita Menyikapinya Dan Apa Upaya-upaya Yang dapat Kita Perbuat Supaya Kebudayaan Kita ini Tetap Bertahan Dan Dicintai Oleh Generasi-generasi Kita Yang Akan Datang Mungkin Itu Beberapa Bagian Yang dapat Kami Tarakan Ini Menarik Luar Biasa Kalau kita Berbicara Terkait Dengan Menumbuhkan Jiwa Nasionalisme Itu Cukup panjang Di pembahasannya Tapi kita harus Jedat terlebih dahulu Dan kita akan Kembali lagi Setelah Yang berikut ini Dan pemirsa Anda jangan kemana-mana Sesat lagi Kami akan kembali Setelah jedat Periwara berikut ini Baik Baik pemirsa Kembali lagi bersama kami Dalam program Injambi Dan Saat ini Kita Sudah berada Di segmen Kedua Mungkin Dari Pak Sudrisno Ada cerita menarik Waktu Masih berdinas Dari tahun 78 Sampai Tahun berapa Sampai 2018 Mungkin ada cerita menarik Yang mungkin bisa menjadi Motivasi Untuk anak-anak muda Di zaman saat ini Karena yang Isunya Jiwa nasionalisme Ini sudah mulai Tergerus Munggu Pak Saya Pengalaman Ini saya lihat Dengan sekarang Jauh berbeda Kalau zaman kami Dulu Dinas di Korea Itu kayaknya Kok Dijambi Amin-amin Aja Itu Nggak khawatir Sekarang kan Anak-anak Pengaruh Tadi Dikatakan Udah Lebih Tadi Itu Bahwa Pengaruh Dari luar Sudah Masuk Jadi Contohnya Saja Sekarang Anak-anak Kita Ini Kalau Pancasila Dia Nggak Tahu Kemudian lagu-lagu Itu bukan lagu-lagu Yang di tempat kita Lagu-lagu Yang dari Korea Yang banyak Dia masuk Ini kan Setelah Prihatin Saya lihat Ya Allah Ini Padahal Dulu Saya lihat Dijambi Nggak Tapi Sekarang Bergeser Jadi Oleh Sebab Itu Saya Mengharapkan Seharusnya Dengan Pengalaman Membandingkan Yang Sekarang Kita Punya Langkah Seperti Gini Harus Sering Disampaikan Gini Sehingga Ditonton Oh Bapak Duru Bener Itu Yang Melakukan Dulu Dulu Nggak Pernah Dapat Dijambi Biar Yakin Saya Tiga Tahun Dijambi Nggak Nggak Pernah Ada Masalah Konflik Nggak Pernah Ada Apalagi Sampai Tauran Berantem Antara Kelompok Dan Sekarang Bawa Celurit Bawa Tarang Bawa Teman Nggak Bawa Tidak Sampai Perhatikan Dibat Itu Saya Mengharapkan Pengalaman Pengalaman Kami Dijaman Dulu Sebaik Dikembalikan Lagi Kepada Sekarang Tentunya Peran Dari Orang Tua Kalau Anak Misalnya Tidak Pulang Sampai Jam 10 Malam Dicari Tidak Dibiarkan Aja udah kalau enggak dikunci pintunya enggak pulang dibawang pagi itu berapa macam-macam ada mungkin dia sekarang mau maaf ada narkoba akan pengaruh narkoba itu sangat-sangat luar biasa dan ini memang sudah menjadi hal yang sudah sudah biasa kayaknya wajar saja itu enggak boleh tentunya kembali kepada agama ya kalau mengharap saya anak ini di agama ini kalau dia yang ngaji sholat itu kerajaan insyaallah selesai menghaji pulang lebih dur tetapi enggak pernah itu enggak tahu masjid datangnya enggak akan bisa terkendali anak-anak itu jadi saya mengharapkan orang-orang tuanya terpeduli nanti menyesal saya udah ketua yang melihat itu udah untuk bilang nindalik lain kayaknya gitu ya kayaknya seperti itu jadi saya mengharap begitu pengalaman kami ini tolong untuklah di diambil lah gitu ya kalau waktu pengalaman waktu mengikuti operasi-operasi itu Pak tadi Bapak sebutkan ada operasi di Kalimantan Barat kemudian ada operasi juga di Timor-Timor gitu Pak ya Nah itu eh apa nih Pak pengalaman yang paling berkesan di Bapak yang paling masih diingat gitu kalau saya di hutan itu saya sering nggak makan gitu ya karena dorongan logistik pakai helikopter maka helikopternya cuaca enggak bagus ya enggak enggak terbang kalau sehari-dua hari enggak apa-apa kalau sampai seminggu dua minggu enggak makan gimana di tengah hutan terpaksa sampai makan buah akarnya jadi akar pohon besar itu ada keluar buahnya itu bisa kita makan kemudian ikatnya malam akan habis takut di sungai itu kalau kita lewat di situ bola balik dia kabur nanti ya sengsara itu kemudian kalau tugas di daerah operasi di timur itu timur tentunya bahwa disana itu dalam namun hampir sangat malah lebih luas itu kan dan terbuka dan ini konfliknya konflikmen terbuka ada GPK itu ya maksudnya orang Timur itu ya malah orang orang-orang kita bersenjata juga ada itu makanya kita harus berhati dan itu beliau-beliau yang petang petang itu nanti itu pernah disana juga itu tugas kami juga kan jadi udah disaring namanya itu itu ya kemudian tugas di daerah konflik di Ambon ini kami lihat bahwa walaupun arah itu kaya ya tadi dengan kaya itu jadi kita semua jatuh dadu domba supaya bisa diambil lagi itu belum lagi pertaniannya karena ada itu cengkeh ada itu panili dan luar pasang opera jadi kita harus jaga itu semua kalau tidak kita jatuh nanti aduh saya khawatir kalian dikuasai orang-orang prihatin kita nanti betul sekali karena memang Indonesia ini kita ketahui dia memiliki kekayaan alam yang sangat luar biasa dari Aceh sampai Papua itu sumber kekayaan alami sangat luar biasa dan itu menjadi cobaan juga untuk negara kita ya Pak ya Bagaimana kita bisa menjaga persatuan dan kesatuan dari berbagai suku bangsa yang ada di negara kita ini agar tetap utuh gitu Pak ya dan juga bagaimana agar tetap jiwa nasionalisme ini tetap membara gitu kenapa dulu Belanda pulang saya 350 tahun Jepang tiga tahun setengah kaya kita ini udah diambil semua ini mau terulang lagi nantinya aduh saya enggak rela ini adik-adik gua yang dinas itu di TN itu coba lainnya kalau menisau nggak ini tergugah latihan itu untuk menjaga NKRI ini kita khawatir saya khawatirnya terima kasih NKRI harga mati nih Pak ya oke dan memang betul sekali yang disampaikan oleh Pak Sutrismo terkait dengan menumbuhkan jiwa nasionalisme memang kalau perjuangan dulu lebih sulit malah Pak ya di zaman sekarang ini sebenarnya serba ada modernisasi teknologi yang sangat canggih tentunya itu bisa dimanfaat dengan bijak bagaimana agar negara kita ini tetap satu tetap utuh gitu Pak ya Oke dari Pak Edi nih Pak mungkin ada tips yang bisa disampaikan untuk anak-anak muda di luar sana nih Pak terkait dengan tadi udah disinggungi juga oleh Pak Sutrismo zaman sekarang ini Jambi itu sempat diberikan status darurat sosial ya kan Pak banyaknya tawuran dan juga ada begal yang menggunakan senjata tajam nah itu kan sebenarnya yang dulu mungkin tidak ada aman-aman saja nih Pak ya tapi saat ini sudah mulai eh tidak aman nih Pak ini seperti apa nih Pak tipsnya Pak loh terima kasih mungkin kami bisa mengopolas dulu ke belakang mungkin di era 80-an Wow kegiatan-kegiatan kami pada masa waktu di sekolah itu sepertinya kegiatan non apa istilahnya tuh kurikulernya tambahan itu kelihatan banyak namun kalau kita lihat sekarang kurikulum aja bisa berubah-ubah tiap tahun itu juga kita turut mendukung masalah Oh aktivitas anak-anak yang berada di pendidikan seperti sekarang terbatasnya aktivitas mungkin dulu atau ada kegiatan pemainya kalau dia bidang seni ada lomba tari antara sesama pelajar pelajar mungkin kalau sekarang kita udah dalam berapa tahun terakhir tidak ada lagi dengan yang di mana di kambing hitam kan adalah copy mungkin itu hanya sebagian tari mungkin dia hobinya nyanyi sementara enggak ada yang namanya festival kalau dulu ada festival antar pelajar tingkat SD simp SMA sekarang enggak ada sekarang bagaimana kita sama-sama menggali kembali mungkin Oh kalau dulu begitu sederhana tapi semangat heroiknya untuk tampil itu begitu tinggi sekarang bagaimana kita membuat suatu pola kegiatan yang sama atau melihat pelajar kegiatan-kegiatan yang positif bagi adik-adik generasi muda yang akan datang ini kalau bagaimanapun kedepan mereka menjadi mempunyai tanggung jawab untuk negara ini kita hanya sebagai jembatan untuk mereka tentunya kita harus berpartisipasi memberi sumbangsi saran dan pendapat bagaimana mereka bisa lebih mencintai negara dan tanah air ini begitu juga tadi setelah disampaikan oleh Mbak Trisno bahwa perjuangan itu tidak seperti sekarang nikmatnya menerima kemerdekaan itu tidak bahwasannya perjuangan itu ditubuh dengan titik darah seperti kami yang dulu disebut anak kolong yang tidurnya di bawah tempat tidur tuh yang bertingkat-tingkat karena banyaknya itulah disebut anak kolong mengwadahlah kami di dalam FKB dan mudah-mudahan beberapa pun kejadian mudah-mudahan anak FKB tidak ada di dalam lingkaran itu karena kami memediasi bahwasannya silaturahmi antara sama itu sangat dibutuhkan rasanya negara ini adalah negara yang bagaimanapun bagaimanapun harus kita pertahankan dan kalau bisa kita tribumi tetap menjadi penguasa di negara ini mungkin itu beberapa masukan dari kami baik Pak mungkin terakhir harapannya nih Pak untuk anak-anak muda kedepan pesannya yang ingin disampaikan agar negara kita ini tetap utuh tidak bisa dipecah terbelah oleh pihak manapun nih Pak jadi untuk generasi muda yang saat ini mungkin kalau bisa dia bilang bahasanya sekarang galau tidak tahu arahnya mau kemana ya mari kita bersama-sama seperti yang mengharapkan kita ini kalau bersatu kita bisa utuh kalau terpercaya itu tadi ada yang maunya aksi jadi kami juga meminta pemerintah untuk mengambil menyikapin untuk turut serta memberikan kesempatan atau memberikan wacana tidak hanya melimpahkan ini kepada para pendahulu dan ini semuanya harus bersama-sama tidak mungkin hanya kepada segeluntir bahasanya seperti yang kita ketahui untuk sebuah negara perlu suatu sikap yang tulus dan utuh mungkin itu yang dapat kesempatan terakhir sekali ada tambahan dari Pak Sutrisno pesan untuk anak-anak muda untuk tetap menubuhkan jiwa nasionalisme tetap utuh dan tidak terpecah belah nih Pak bagi saya pesan pada anak-anak muda ini ya coba jangan mudah terpengaruh dengan budaya-budaya luar jadi tetap kita cinta dengan budaya jambi kemudian budaya nasional itu kita tetap cinta sebab itu yang bisa membentengi kalian itu untuk tidak tidak tergeret kepada jalan yang salah jalan sesat jadi tetap berpegang teguh pada budaya negara kita kemudian orang tua juga harus mengawasi tidak boleh dilepas anaknya jangan orang tua sibuk itu dengan HP anaknya pun kemana enggak tahu juga ini sekarang jaman-jaman HP yang sangat berpengaruh jadi capusan begitu tolonglah boleh ada waktunya juga itu seperti itu terima kasih baik terima kasih Bapak Sutrisno Pak Edi atas waktunya telah bergabung bersama kami di injabi ya Pak sama dan pemirsa eh eh sesaat lagi nanti kita akan kembali dan juga telah hadir juga eh narasumber selanjutnya yaitu perwakilan dari veteran Jambi dan juga salah satunya ada dari Dinas Kebudayaan dan pariwisata provinsi Jambi kami akan kembali sesaat lagi setelah jeda periwara berikut ini hai 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 baik pemirsa kembali lagi bersama kami dalam program injabi nah di segmen ketiga ini telah bergabung juga bersama kami dua orang nama sumber yang sangat luar biasa yang pertama saya ingin sahabat terlebih dahulu dari veteran Jambi Bapak Tabiin selamat malam Bapak semua malam iya bagaimana kabarnya Pak sehat Alhamdulillah baik oke luar biasa terima kasih Pak telah bergabung bersama kami di injabi Pak oke baik yang kedua telah hadir juga narasumber dan sangat luar biasa perwakilan dari Dinas Kebudayaan pariwisata provinsi Jambi langsung hadir sekretaris dinasnya yaitu Ibu dokter Sri Purnama Syam atau yang biasa dipanggil dengan Ibu Emma selamat malam salam sehat untuk kita semua Oke terima kasih Bu telah bergabung bersama kami di Injabi pertama kami ingin ke Pak Tabiin terlebih dahulu Pak Pak Tabiin mungkin bisa diceritakan dulu dinasnya di tahun berapa nih Pak mulai-mulai berdinas bertugasnya dimana saja nih Pak Oke bismillahirrahmanirrahim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini termasuk menjelaskan riwayat hidup singkat nih nah dulu saya masuk tentara itu apa tuh di bawah sekali namanya Pradaru tahun 74 nah dari perjalanan tahun 74 itu banyak-banyak macam pengalaman pertama tahun 76 bulan 4 tanggal 14 ya kami saya betul itu dinas di Batalion 143 Lampung diperintahkan untuk berangkat ke timur ST pada waktu itu memang masih panas kan berhubung saya tuh waktu itu masih muda saya masuk tentara itu tangan SMP tahun 74 karena coba-coba kan masuk tentara tahun-tahun masuk tentara itu bukan enak weh banyak pengalaman disitu saya mengalami sembilan bulan setengah sudah itu tahun 77 saya kembali nah disitu saya mendapat penghargaan sampai sekarang saya beri hadiah petran tapi lama sekali dari situ hampir 40 tahun baru dapat mungkin dinilai negara ini ini sudah memungkinkan tapi kawan sudah banyak yang habis dulu oke lepat terumur kan nah disitu saya tahun 78 ada kesempatan dulu bergabung ke pasukan dunia itu di timur tengah tahun 78 ya Alhamdulillah ya berhasil pulang itu mendapat piagam PBB kan nah tahun 80 saya sekolah sekolah dulu namanya secaba 81 saya pindah di Jambi sampai pensiun sekarang Alhamdulillah badan masih masih sehat makan masih enak anak-anak cucung-cucung sehat saja Oke ini luar biasa cerita singkat dari Pak Tabi ini bayar berarti Bapak bertugasnya itu pasca kemerdekaan berarti payah ya betul Oke luar biasa itu operasinya di timur-timur dan juga sempat dikirim untuk mengikuti operasi di timur tengah juga nih Pak ya oke luar biasa kemudian nah kita beralih ke Bu Ema nih Bu Ema mungkin bisa di kasih tanggapan sedikit Bu Ema terkait dengan tema kita di malam hari ini membahas tentang nasionalisme nih Buda yang mana kebudayaan juga saat ini sudah mulai tergerus oleh era digitalisasi saat ini Bu Ema jadi kebudayaan kita ini sudah mulai terganggu dengan budaya-budaya luar Bu Ema dari dinas kebudayaan dan pariwisata sendiri seperti apa yang yang bisa dilakukan saat ini Oke makasih banyak pertanyaannya satu menarik tentang tema bagaimana menumbuhkan atau menjaga kembali atau menjaga rasa nasionalisme berkaitan juga dengan hari pahlawan ya tadi ayah anda kita di sebelah sudah menciptakan pengalaman hidupnya tentunya kita sebagai generasi muda saya pikir anak-anak sekarang itu tetap bisa menjaga rasa patriotisme menjaga nasionalisme dengan konteks sekarang kekinian gitu kalau dulu kita berperang menjaga NKRI dan juga berperang menjaga keutuhan negara kita maka sekarang kita bagaimana mengisi itu juga dengan sebuah perjuangan gitu jadi perjuangan dengan konteks kekinian salah satu juga perjuangan menjaga kita dari ketergarusan perkembangan zaman kita tahu bahwa tidak mungkin untuk tidak menerima perkembangan zaman tidak mungkin untuk menerima perkembangan teknologi ya itu naif zaman sekarang tetapi yang perlu dicampkan mungkin dalam hati bagaimana cerdas memaknai perubahan bagaimana cerdas memaknai perkembangan zaman maupun kemajuan teknologi berkaitan dengan budaya bagaimana kemudian kita mencintai budaya yang ada budaya Indonesia ya saya katakan terserah mau budaya apapun tapi kita bicara ini lebih besar budaya Indonesia lebih kecil lagi kita bicara tentang budaya Jambi bagaimana mencintai itu itu juga sebagai sebuah menjaga ini ya sebagai sebuah bentuk perjuangan patriotisme gitu nah menyikapi hal itu tentu tidak gampang bagaimana kemudian menumbuhkan rasa cinta ada pepatah Melayu mengatakan tak cinta maka tak kenal, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak ingin tentu dengan mengenal saja anak-anak muda sudah mau mengenal saja kekayaan budayanya itu sedikit banyak sudah merupakan salah satu wujud dari rasa patriotis menjaga keutuhan negara kita itu dalam pemikiran saya gitu nah Jambi itu kaya dengan budaya tradisi dari ujung jabung sampai kerinci dan kita tahun ini juga berhasil menetapkan pada sidang penetapan warisan budaya tak benda Indonesia lima lagi jadi kita sudah punya hampir 58-60 ya karya budaya tradisi Jambi yang telah berhasil ditetapkan oleh negara kita artinya ketika nanti ada kekayaan itu diambil oleh negara lain katakan itu maka negara Indonesia yang akan maju mempertahankan bahwa itu punya kita karena pada saat sidang itu ada registrasi dan seterusnya nah itu sudah kami buatkan buku dalam dua bahasa dan mudah-mudahan pas hut Jambi nanti itu bisa selesai dan diedarkan paling tidak masih terbatas ya untuk sekolah yang utamanya dan untuk komunitas dan itu bisa diperbanyak nanti salah satu upaya yang dilakukan oleh disebut PAR bagaimana anak muda sekarang bisa mengenal dan mengetahui kami juga tidak sepenuhnya atau kita juga tidak bisa sepenuhnya menyalakan anak muda loh ya dia tidak cinta dengan budayanya karena kadang-kadang dia tidak paham yang mana ya budaya kami terus di desa ini ada apa ya di kabupaten ini ada apa ya banyak mereka juga tidak paham gitu nah kita mencoba salah satunya dengan membuat buku kemudian juga mengadakan beberapa setiap tanggal 6 Januari malam itu kita ada malam kawan Melayu nah disana disebut PAR Provinsi menaikkan seni tradisi plus maestronya dan yang dia dikembangkan sehingga anak-anak muda tuh bisa mengetahui apa kekayaan kita bisa diapain yang tradisi tadi dan biasanya Jek TV membantu kami untuk menyiarkan secara langsung acara itu itu salah satu upaya oke oke luar biasa bu ya tadi kalau boleh tahu bu 5 kekayaan kebudayaan dari Provinsi Jambi yang baru saja diakui itu apa saja bu? ditetapkan ya ditetapkan oleh pemerintah kita satu ada namanya bungo tanduk dan kebat kayu itu dari kabupaten bungo dari desa Tanjung Agung itu sebuah sasralisan yang berisi tunjuk ajar kehidupan yang kedua ada mandi safar Tanjung Jabung Timur ada musik kelintang perunggul yang nyaris punah banget dari Tanjung Jabung Timur kemudian ada dari tebu mandi beli mau gedang ada 5 menarik ya ini kalau kita berbicara tentang kebudayaan memang Indonesia secara umum memang memiliki kekayaan budaya yang sangat luar biasa bu ya yang membedakan kita dengan negara lain bahwa kita multi kultur multi kultur lah gitu itu luar biasa dari negara kita apalagi di Provinsi Jambi sendiri mungkin banyak sekali bu ya kebudayaan-kebudayaan yang zaman dulu belum terekspos nih bu ya dan itu menjadi PR kita bersama bagaimana caranya untuk apalagi anak-anak muda zaman sekarang termasuk saya nih bu sebagai generasi muda yang bagaimana menumbuhkan rasa bangga kalau kita tuh orang Jambi kita orang Indonesia itu menjadi PR nih kan bu masih bisa oke tapi kita akan lanjutkan lagi setelah jeda pariwara berikut ini dan juga nanti dari veteran Jambi juga akan bercerita ada cerita menarik barangkali terkait dengan perjuangan di zaman waktu Pak Tabiin lagi bertugas oke dan pemirsa jangan kemana-mana sesaat lagi kami akan kembali setelah yang satu ini baik pemirsa anda kembali lagi bersama kami dalam program In Jambi nah ini menarik ya kalau kita berbicara terkait dengan menumbuhkan rasa jiwa nasionalisme rasanya tidak lengkap kalau kita ingin dengar juga cerita bagaimana perjuangan para veteran di zaman waktu itu ya Pak ya mungkin bisa diceritakan nih Pak terkait perjuangan para veteran di zaman dulu nih Pak kalau kita bercerita masalah nasionalisme itu seharusnya kita bangsa Indonesia harus tahulah bahwa sejarah bangsa ini terutama kita harus belajar bagaimana tegaknya bangsa ini di negara Republik Indonesia ini supaya kita harus tahu belajar sejarah soalnya negara ini bukan seperti negara orang lain contoh di Malaysia itu diberi diberi kemerdekaan kalau kita tidak tidak demikian tahun 45 kita merdeka tentara sekutu masih membonceng tentara Belanda untuk menyerang Surabaya dari Singapura saya pernah belajar sejarah itu nah karena perjuangan itu kita harus tahu bahwa hidup di Indonesia wah selalu hidup saya jadi lurah saya jadi apa itu bupati saya jadi bupati tidak segampang itu ada perjuangan yang sangat berat nyawa dan harta kita perjuangkan jadi rasa nasionalisme akan tertanam dengan bangsa kita contoh saya dulu diceritakan mamak saya saya asli Lampung lahir di Lampung sekolah di Lampung kalau Belanda mau masuk dari menggala kursi kampung saya yang teresolir waktu itu hanya jalan sungai semua anak perempuan harus masuk hutan kenapa Belanda pada waktu itu yang masuk kalau sudah sampai di kampung yang dicari perempuan nah disinilah saya terus terang semuanya dendam dendam dengan orang itu bukan kenapa-apa kok begitu cara kemarin saya baca ada koran Belanda minta maaf sudah terlambat dia itu saya tidak setuju yang lebih parah lagi zaman Jepang nah kita harus ingat itu zaman Jepang kalau kita bahas sejarah perempuan-perempuan dibikin kenyakosan tempat pemuas dia ada dokumen Jepang itu rancana sresan dua ke atas dibunuh kopral dibiarkannya akan kawin campur ujungnya minyak dia itu dari setiap Allah akan jadi Jepang ada dokumen itu nah maka kita harus belajar jangan sampai negara kita kalah orang tua sekarang udah maju kita udah siap semua maaf ngomong perang pun siap biarpun saya sudah tua nih 67 masih siap juga sih demi negara kita kita jangan diam lah kalau yang sekarang kita berjuang itu sudah enak tanpa bedil istirahnya dengan pena dikit aja contoh yang kita berjuang rasa nis-nis semua kita itu tinggi anak-anak walaupun yang dewasa janganlah narkoba itu sudah ngisi itu perjuangan kita jauhi jangan dekati tempat itu kalau di dekati pasti ada pengaruh jangan dekati itu saya sampai samat sekarang tidak tahu bentuk ganja sabu enek tidak tahu saya tidak mau tahu jangan kita jual enek bawa ke rumah menunjukkan anak-anak bini A itu jahat 6 itu saya kira kalau kita masalah cerita nis-nis semua ini panjang sekali ya saya kita batas itu aja dulu oke baik ini luar biasa nih kalau bercerita terkait dengan bagaimana perjuangan di zaman dulu ya pak dan untuk saat ini anak-anak muda hanya perlu mengisi kemerdekaan itu dengan belajar tadi kata bapak belajar bagaimana sejarah perjuangan rakyat Indonesia berjuang untuk kemerdekaan ini seperti apa perjuangan yang sangat luar biasa tadi bapak sampaikan kalau ada Belanda masuk ke desa anak-anak perempuan harus dilarikan ke hutan itu kan luar biasa nih tapi berbicara terkait dengan sejarah nih Bunda Ema kalau sejarah itu kan di provinsi Jambi sendiri pariwisata tentang kebudayaan tentang sejarah itu kan cukup minim nih Bunda ini mungkin apa-apa program yang telah dan akan dilakukan oleh disebut provinsi Jambi nih Bunda terima kasih ya pertanyaannya satu ingin mengatakan bahwa di provinsi Jambi itu salah satunya kita punya museum perjuangan museum perjuangan rangat Jambi di Simpang Benteng kami mengajak anak-anak generasi muda semua tolonglah datang berkunjung ke museum perjuangan dari situ kita bisa melihat bagaimana rakyat Jambi pada zamannya termasuk Bapak tadi sudah mengatakan itu berjuang untuk negeri kita ini baik Indonesia maupun untuk negeri Jambi jadi di museum perjuangan rakyat Jambi itu banyak sekali benda-benda koleksi yang mengingatkan kita bagaimana kisah heroik masyarakat Jambi dalam mempertahankan kemerdekaan nah kemudian kita juga ada Simpang Tugu Juang itu nyata sekali di sana ada monumen monumen perjuangan ada Simpang Tugu Juang Sipin yang saya yakin banyak sekali anak-anak kami di luar yang tidak memahami atau tidak tahu cerita tentang pertempuran Simpang Tiga Sipin jadi pertempuran Simpang Tiga Sipin adalah salah satu pertempuran yang cukup besar pada saat itu terjadi pada tanggal 28 Desember 1948 tadi Bapak sudah mengatakan ada agresi yang juga masih diikuti oleh nah disitu banyak sekali pahlawan kita yang gugur dan dimakamkan sebagian di Taman Makam Pahlawan nah karena Simpang Tugu Juang itu sekarang kawasan Tugu Juang sudah masuk menjadi pengelolaan kami Dinas Budpar maka tahun ini bila dilaksanakan nanti adalah tahun ketiga peringatan Perang Simpang Tiga Sipin jadi itu kami laksanakan bekerjasama dengan Korem 042 Garuda Putih kita laksanakan upacara resmi di sana yang dilaksanakan persis pada saat pertempuran itu berlangsung jadi tanggal 28 di pukul 4 sore nah narasumber kita masih ada yang pejuang yang masih pelaku langsung ya masih masih ada sampai saat ini dan itu kita jadikan narasumber langsung yang akan menceritakan secara langsung pertempuran itu kemudian apa yang terjadi pada tanggal 28 sore itu siapa saja yang gugur di situ itu akan disitakan langsung oleh beliau mumpung beliau masih ada dan kita juga rekam nah kita juga akan menampilkan teatrikal di sana tentang perjuangan itu yang menggandeng teman-teman komunitas dan tahun ini kami membuat berbeda akan dilaksanakan lomba lukisan untuk anak SMA dan umum tentang pertempuran simpang tiga sipin jadi sebelum lomba mungkin 2-3 hari sebelum itu kami akan mengedarkan leaflet tentang isi perang simpang tiga sipin itu kemudian kita mengharapkan anak-anak akan melahirkan imajinasinya tentang pertempuran itu dan menggoreskannya di atas kampas kita akan coba di atas kampas 500 meter tanpa putus mungkin di setengah lingkaran jalan itu itu salah satu upaya kami untuk mengenalkan ke anak-anak muda Jambi khususnya tentang ada sejarah loh simpang tiga sipin itu ada sejarah loh Tugu Juang simpang tiga sipin itu jadi kita berharap dengan seperti itu anak-anak muda kembali tumbuh rasa semangat juangnya mengisi kemerdekaan dan ke depan tentu Tugu Juang itu akan kami jadikan objek wisata sejarah yang akan melibatkan bapak-bapak kita veteran pepabri dan dhd45 sebagai guide kami di sana tentu akan ada beberapa aktivitas gitu sebenarnya kita sudah merancang setiap bulan akan ada pertunjukan di sana apapun isiannya kami menyerahkan kepada komunitas atau sanggar tapi tematiknya tentang perjuangan jadi kalau ada komunitas yang akan nyumbang lagu nanti di sana buat pertunjukan musik musiknya perjuangan tari isinya perjuangan teater juga isi perjuangan kita akan mencoba di tahun depan yang kemarin sudah dicoba susun tapi tidak bisa berjalan karena banyak alasan teknis dan salah satunya belum bisa mengumpul masa yang banyak ya kita juga menghargai itu dan sama-sama menjaga jangan sampai kita semangat 45 buat pertunjukan di sana terus nanti COVID-nya datang lagi gitu jadi paling tidak ada tiga ini tahun ketiga pelaksanaan kegiatan bagaimana peringatan pertempuran simpang tiga sipin yang disanakan oleh pemerintah Provinsi Jambi bersama dengan Korem dan Bapak-Bapak DHD45 kemudian PPabri dan Veteran dan peserta upacaranya melibatkan mahasiswa dan pelajar iya biasa nih Bu ya mudah-mudahan acara di tanggal 28 November nanti berjalan dengan sukses nih Bu kita minta Superjective ya untuk mempromosikan siap Bu oke ini luar biasa perbicaraan pembicaraan kita tentunya di malam hari ini terkait dengan bagaimana cara kita untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme terutama juga untuk anak-anak muda di zaman saat ini bagaimana caranya untuk mengisi kemerdekaan kita perjuangan-perjuangan para patriot-patriot veteran kita yang telah berjuang di masa-masa awal kemerdekaan nih Bu ya ini terima kasih Ibu Emma sudah bergabung bersama kami dan juga terima kasih kepada Pak Tabi In yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk perbincangan kita dialog talk show di malam hari ini dan pemirsa tidak terasa sudah satu jam kami menemani Anda jangan lupa untuk terus saksikan program Injambi setiap hari Jumat pukul 8 malam hanya di Jack TV inspirasi kita akhir kata saya Hadi dan mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri dan kami akhiri dengan Assalamualaikum Wr. Wb sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati